Intro Sosialisasi pengembangan sekolah Madrasah Aman Bencana tahun 2019 di wilayah Jawa Barat terus disosialisasikan. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu upaya mempersiapkan generasi yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam menghadapi bencana. Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat, Supriyatno, dalam sosialisasinya di Kabupaten Bogel bertempat di Olimpik Rental Sentul mengatakan Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan potensi bencana alam yang tertinggi di Indonesia. Sekaligus sosialisasi dan sekaligus praktik simulasi agar keterampilan dia akan dengan bencana itu. Nah, jadi istilahnya ya untuk penjagaan supaya mengurangi risiko, kan bencana itu nggak bisa kita diadakan, nggak bisa kan? Hanya bisa kita kurang. Karena itu kita harus kenali dulu apa ancamannya, kemudian kita kurangi risiko. Data Indeks Resiko Bencana Indonesia berdasarkan klasifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan nilainya mencapai 250 dan merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Yang kedua, ditempati oleh Kabupaten Garut. Yang ketiga, ditempati oleh Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, yaitu ditempati oleh Kabupaten Tasikmalaya. Di Jawa Barat terdapat 27 kabupaten kota, di mana 20 kabupaten kota itu termasuk resiko tinggi dan 7 kabupaten lainnya termasuk golongan yang menengah. 20 kabupaten kota tersebut terletak di Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat bagian selatan. Kejadian bencana yang tertinggi diakibatkan oleh pergeseran tanah, kemudian oleh banjir. Kejadian banjir itu sendiri sekitar 600 kejadian, berutama terjadi di Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat bagian selatan, termasuk Bogor untuk bencana yang diakibatkan oleh pergeseran tanah. Supriyatno menambahkan, kejadian bencana di Jawa Barat terus meningkat. Di tahun 2017 kemarin, kejadian bencana mencapai 1.311 kejadian. Pada tahun 2018 kemarin, meningkat menjadi 1.561 kejadian bencana. Untuk itu, Supriyatno berharap seluruh sekolah di Jawa Barat, dapat terus melakukan edukasi, sosialisasi, dan praktik simulasi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Parung Ikwan Setiawan mengatakan, untuk rata-rata sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor, bangunannya sudah mengikuti standar, artinya mengikuti konstruksinya. Dan sejauh ini di Kabupaten Bogor, khususnya tingkat SMA sudah aman. Di sisi lain, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Budi Pranowo, menginstruksikan kepada perangkat daerah untuk siap-siaga terhadap ancaman bencana di Kabupaten Bogor. Karena mulai dari 1 November 2018, sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, Provinsi Jawa Barat diinstruksikan untuk siap-siaga menghadapi ancaman bencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!